Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak Cucumatu, Sanakadang, dan teman-teman semua Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, baik Dan banyak rezekinya Amin, amin ya Kisah unik kakek kali ini datang lagi Membawa pengalaman-pengalaman kisah unik Pada masa lalu Saat kakek masih sedikit muda ya Lebih muda lah dari kondisi sekarang Sekarang dah kakek-kakek Dan kali ini kakek akan membawakan Kisah uniknya yang terkait dengan Pencurian pisang di rumah orang tua kakek ya Dan dikemas dalam suatu topik Sungguh berani pencuri pisang Menjual hasil curiannya ke pemiliknya Bagaimana kisah lengkapnya? Silahkan kakek-buk menyertakannya Ini memang agak konyol ini cerita Jadi ada temen yang Temen main dulu Temen ya? Bukan orang tua Temen main Itu dia Ketika besarnya itu Mungkin gak jelas dia Gak sekolah, gak kuliah gitu Dan gak kerja Mencuri pisang dari Halaman belakang Rumah orang tua saya Tapi yang ditawari Yang orang beli itu Orang tua saya Ibu saya Jadi ini kejadian udah Sebenernya saya udah kerja itu Udah Jadi saya udah kerja Tapi belum nikah Jadi masih bijangan Jadi Kan Saya itu dulu waktu Sejak kelas 2 SD ya Sampai SMA kelas 3 itu tinggal di kota itu ya Kota Lawang Di pinggir jalan Jalan Dr. Waidin Itu ada satu rumah yang agak luas ya Ada sekitar 500 meter 500 600 700 meter persegi Rumah kemudian di Alaman itu ada Ada pohon buah-buahan banyak Ada Ya papaya Ada Ada Pisang Petai Petai itu Nah ini Biasanya kita memang Enaknya jadi Tinggal di Kota kecil Atau terutama lah Tinggal di rumah yang Alamannya luas itu kan Bisa nanam buah-buahan Bisa Bisa melihara Apa namanya Ayam Ayam ya Jadi kita Kalau ingin makan Daging ayam Tinggal dipotong ayamnya Tinggal makan telur Tinggal makan telur ayam Yang di Hasilkan ayamnya Kota juga enak Bisa tinggal belikan Kalau di kota tinggal beli Enak juga Tinggal beli Kalau punya uang Kalau di kota kecil Kita gak punya uang Banyak ya Ini yang kita ceritakan Satu Satunya adalah Pohon yang ditanam itu Pohon pisang Pohon pisang ini Waktu itu Saya udah Kerja Bapak saya udah Meninggal Jadi ibu saya Tinggal di situ Sendiri ya Gak sendiri Karena ada bersama Keponakan Keponakan saya ya Berasakan Dengan cucu ya Ada cucu yang menemani Itu Waktu itu Memang Saya Waktu masih Bujangan itu Memang bapak Belum lama meninggal Jadi saya Sering pulang Ke rumah Saya kerja di Bandung Atau di Jakarta Saya lupa Mungkin Tiga bulan Dua bulan Tiga bulan sekali Saya pulang Saya ingat itu Pulang yang terakhir Sebelum kejadian itu Itu ada Pisang di Belakang rumah Yang dia itu Tandannya Satu tandan Kalau pisang itu Berbuah kan Bukan satu-satu gitu ya Mungkin ada yang gak tau Dan para penonton Yang belum pernah lihat Pohon pisang Kalau pohon-pohon lain Itu kan Pepaya Mangga Itu kan Buahnya satu-satu Kalau pisang itu kan Satu tandan Banyak Berkumpul Berkumpul Satu tandan itu Beberapa sisir itu Banyak Jadi Kita ada satu Tandan pisang Yang sudah Udah berbuah Dan siap panen saya tanya ke ibu saya waktu itu ini kapan panennya? ya mungkin 2 bulan lagi lah saya panen nanti 2 bulan, 3 bulan lagi kalau itu nunggu saya lah saya nanti pulang lagi 2-3 bulan lagi kita panen gitu kan ya mungkin kan kita seneng ya makan panenan pisang gitu karena dia lama ya kalau pepaya itu kan sering berbuah kita tinggal ngambil aja satu dimakan sendiri gitu ya atau dua dimakan sendiri tapi kalau pisang kan kita lama baru ada karena pohonnya cuma 1-2 bukan untuk dibudidayakan hanya untuk dimakan sendiri nah itu ceritanya kemudian 2 bulan kemudian ini kakek ini udah dewasa udah usia udah 26an waktu itu, udah 7 belum nikah nah itu pulang, nah itu nanya pertama bulan terus ngobrol nah nanya misalnya udah dipanen belum? nanti tak panennya gitu nah ini ibu saya ceritanya ntar ada cerita ceritanya sambil apa ya ketawa tapi antara ketawa sama nangis gitu jadi ketawa ketawanya itu sampai keluar dari mata jadi saking menurut ibu saya itu lucu kejadiannya itu jadi kejadian itu menurut ibu saya lucu bukan marah tapi menganggapnya lucu nah ini ini terkait pisang itu ya tak ceritain gitu kamu inget gak temenmu yang namanya MA MA X tak terusin nanti ketemu orangnya jadi ada masih hidup ya gak tau ya MA aja lah nah ini temen ini temen main dulu itu dulu temen main pernah sekolah seangkatan pernah tapi kemudian mungkin pernah beberapa kali tidak naik kelas ya nah waktu itu di tahun-tahun kakek ini udah selesai kuliah dan udah kerja dan itu masih belum jelas ada situ itu inget gak yang namanya M gitu ya kakek bilang ya inget lah itu dulu kan pernah temen main tapi kalau udah waktu dewasa udah gak pernah ketemu lagi nah ini dan ini suatu kemarin baru dua hari lalu ngebel ngebel bel di depan pintu di bel di bel ini ibu saya keluar kelihatan si M ini membawa satu tandan pisang di tandan pisang sambil nawar bu 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 lantep ini ada pisang mau gak beli dia nawarin beli ibu saya tentu saja oh maaf saya punya juga satu pisang tinggal dipanen di belakang gitu jadi saya gak minat untuk beli itu gitu nah terus sambil melihat aja masa tapi dia maksa itu belilah bu siapa tau ibu pisangnya udah lama gak dilihat kan ya udah lama mungkin udah busuk ini aja beli tiga kali maksa tapi ibu saya gak mau tersakirnya udah pulang begitu si M ini pulang ibu saya mikir-mikir itu salah pisangnya kok mirip-mirip satu tandan pisangnya berat kok mirip dengan pisang kita yang ada di belakang terus ibu saya ngelihat ke belakang bener ternyata hilang hilang pisang itu satu tandan itu dan masih ada ketahnya jadi baru di belakang jadi ini si M ini ternyata mencuri pisang di belakang rumah itu karena ada tembok ya di belakang itu dia ada pager pagernya memang gak terlalu tinggi jadi dia kalau pakai ancik-ancik pakai batu batah itu dia bisa ngambil potong ditawarkan ke yang punya wah konyol banget jadi malah ditawarkan dengan tenang gitu menawarkan ke yang punya ini kejadian yang saya itu tidak habis pikir gak habis pikir tapi saya gak marah terus-terangnya jadi saya malah terharu ya jadi punya temen yang sampai melakukan itu itu kan empati ya saya sebenarnya malah empati kalau saya seorang pengusaha itu langsung saya rekrut jadi pegawai saya sebenarnya kan dan dia temennya terbukti dia berani ya secara mental secara mental dia berani tangguh tangguh loh dia kan tangguh nah bertanggung jawab dia jualnya bukan ke orang lain kan mendahulukan ya mendahulukan ke pemiliknya mendahulukan pembelinya pemiliknya mungkin dia pikir dosanya agak kecil kalau dia jualnya ke pemiliknya bisa jadi ini cerita yang agak getir ini saya ceritakan ini nenek tadi yang saya cerita agak kurang serga ceritain ya kalau si em masih hidup maaf ini saya ceritakan kembali disini kami gak marah ibu saya dulu yang kamu tawarin bisa kamu ambil juga gak marah dulu ibu saya tenang aja tenang aja tenang aja santai aja ya saya rasa cukup ya kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati